assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi syadikom disini apa kabarnya teman-temanku sekalian semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala oke pada tutorial kali ini saya akan membagikan cara melakukan tes pada power supply apakah berfungsi atau tidak tutorial ini saya kasihkan karena eh beberapa harian lalu komputer tiba-tiba mati ya entah kenapa tanpa sebabnya di sini saya akan melakukan tes ya jadi khusus untuk tes Bagaimana power supply nya sesuai kita masuk ke tutorialnya Hai jadi yang pertama-tama yang kita lakukan yaitu melepas semua bagian-bagian kabel yang tertancap di perangkat PC kita ya setelah itu kita ambil yang bagian besar ini ya seperti ini terus sediakan kawat yang berukuran kecil ya untuk nanti dicolokin di pada bagian kabar yang akan dilakukan pengetesan contoh kawat yang saya gunakan disini ya seperti ini ya sobat bisa juga menggunakan kabar yang memiliki kawat kawat seperti ini Oke kita lanjut ya sobat sekarang kita pasang kawatnya di bagian bagian warna hijau dan warna hitam ya Oke seperti ini ya urutan ketiga dengan urutan keempat ya seperti itu gambarannya Oke seperti ini ya sudah terpasang sudah saya tancapkan sobat Oke setelah itu kita kita tancapkan powernya ya kabel powernya ke aliran listrik untuk mengetesnya Oke kita pasang dulu ya kabelnya setelah itu kita cek apakah power supply nya pada kipas kita lihat ya apakah berputar atau tidak Oke ini sekarang kita lihat ya di sini kipasnya sudah berfungsi berarti kerusakannya bukan pada ini dan di video ini saya menjadikan tutorial cara mengetes power supply dengan menggunakan kawat apakah berfungsi atau tidak dan ternyata disini berfungsi ya sobat berarti kerusakannya bukan pada power supply Oke sekian dulu tutorial singkat kali ini semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin melakukan tes pada power supply PC Oke saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati